Sebanyak 50 peserta dari Kesbangpol Kabupaten Kota, OPD, dan instansi terkait seprovinsi Jambi mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur terkait intelijen. Intelijen dan kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mendeteksi potensi kerawanan dan konflik yang mungkin terjadi sehingga langkah preventif dapat segera diambil. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Jambi di bidang Intelijen tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kabak OPS Binda Jambi, Kolonel Infanteri Edwin Gunawan, bertempat di sebuah hotel dalam kota Jambi pada Rabu 10 Juli malam. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan hingga 12 Juli 2024 menghadirkan narasumber dari Binda Jambi, Kasat Gaswil, dan SUS-88, Anti-Terror Jambi, dan Polda Jambi yang dimoderatori langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangkol Provinsi Jambi, Abrizal. Mewakili Kabinda Jambi, Kabak OPS Binda Jambi, Kolonel Infanteri Edwin Gunawan menyampaikan apresiasi dengan diselenggarakannya kegiatan ini karena merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur setiap daerah. Selain itu juga, kegiatan ini merupakan entry point untuk membangun intelijen daerah yang handal serta mampu mengakselerasi tugas baik penyelenggara pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Jadi kegiatan ini menurut kami sangat penting apalagi di tengah situasi politik yang sudah mendekati dengan pilkada serta ini. Ditambah lagi, Kondisi Jambi memang banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat memicu konteks sosial di wilayah. Sehingga kegiatan ini sangat-sangat penting dan bermanfaat untuk perkataan-perkataan kota, usia SN melaksanakan tugas di wilayah sehingga bisa mendekati sendiri apabila terjadi hal-hal atau kerjakan hebat menuju kepada konflik sosial. Lebih lanjut, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Abri Zal, menekankan kepada seluruh peserta. Khususnya bagi ASN, Kesbangpol harus betul-betul memahami ilmu-ilmu dan fungsi-fungsi terkait intelijen. Dari Bapak Bindu dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, apa yang telah diarahkan oleh Bapak Kabinda maupun dari Densus 88 tadi, itu agar menjadi perhatian khususnya di ASN. Jangan sampai ada keterlibatan. Unsur-unsur yang sudah diberitahu tadi, organisasi yang dilarang tadi, kita terlibat di dalam hal ini. Ingat, Gubernur Provinsi Jambi berserta jajarannya, itu tidak ada ampunnya untuk ASN. Cuma itu, harapan ke depan agar untuk menyongsong Pilkada Serentak ini, kita dapat mengamankan Pilkada ini dengan aman tertib dan terkendali. Terima kasih. Kabupaten Penanganan Konflik Badan Kesebangkul Provinsi Jambi, Kemaruzaman, juga mengatakan bahwa intelijen itu seperti mata dan telinga. Untuk itu, mereka harus peka dengan kondisi sekitarnya untuk ditelah dan memberikan informasi kepada pimpinan untuk menetapkan sebuah kebijakan. Kedua, kita ingin meningkatkan provinsiisme partisi berlega. Padahal, mereka menghadapi 22-23 malam keberadaan oleh masalah-masalah konflik sosial yang terjadi perusahaan. Kita ingin juga mendukung program-program perminta sehingga apa yang dilaksan di provinsi-proinsi program tersebut dapat jalan di sepertinya dan menjadi mempunyai masyarakat. Dan juga kita berharap bahwa dengan kerja terdini, Pak Sultana dapat membantu atau menjadi mata hati, mata dan telinga hati. Mereka, untuk wajah, maka membuat kebijakan kepanjang penanganan masalah sosial untuk pembangunan sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur badan Kesebangpol dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul selama proses pilkada. Intelijen dan kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mendeteksi potensi kerawanan atau konflik yang mungkin terjadi sehingga langkah preventif dapat segera diambil.